wait nih wait tunggu dulu untuk kalian yang sebelumnya udah nunggu-nunggu udah nantiin video yang gue bahas sama lain gue tulis di YouTube community bahwa gue akan bahas lagi karena gue udah nemuin dan sebagainya disana ada sedikit problem ada sedikit yang gak sesuai sama ekspektasi gue sehingga gue harus bikin ulang gue harus cari data lagi tapi itu akan gue share di video berikutnya di hari Rabu jadi sorry banget untuk kalian yang memang udah nunggu-nunggu kabar itu video itu kalian yang pengen tahu lebih lanjut ditunda dulu dua hari lagi sampai hari Rabu sekarang hari Senin jadi video ini dulu aja so lanjut oke itu tadi beritanya jadi di video kali ini gue mau nge-share salah satu alat yang sering gue bahas yang berguna banget untuk kalian yang masih nungguin rambut atau nungguin prewok ini sangat membantu penyerapan ya kalian pasti udah tahu namanya adalah derma roller Yes bentukannya kayak gini Nah ini adalah derma roller bisa kalian lihat sendiri dan cara bersihinnya sebenarnya gampang banget jadi gue pernah bilang bahwa ini cara bersihnya adalah dengan menggunakan alkohol atau pakai namanya air panas di sini gua akan contohin cara bersihin menggunakan alkohol nah yang pertama yang kalian butuhin pastinya adalah sebuah alkohol kayak gini ini kebetulan yang gue punya adalah alkohol 100% gue yakin di jaman pandemi di masa pandemi ini banyak banget barang kayak gini tuh jadi laris banget dan sekarang udah gampang banget untuk kalian temuin di apotek jadi nggak ada alasan untuk kalian wah bang kok gue nggak punya alkohol ini gampang dan nggak mahal juga so kalian tinggal ambil dermanya dan kalian ambil alkoholnya ini gampang banget tinggal kalian semprotin aja kalian semprotin ke area yang jangan batangnya gitu ke area si rollernya bagian jarum-jarumnya kalian semprot beberapa kali dari berbagai sisi lah udah menurut gua semprot tiga kali kayak gini udah cukup oke kalau udah kalian tinggal ambil satu tisu kering yang memang udah bersih dan kalian kayak tepok-tepok kalian lap-lap gini aja cukup nih jadi ini tisu bersih tadi udah pakai alkohol kita lap biar dia kering pelan-pelan aja biar si tisunya nggak banyak nempel ya jadi jangan terlalu kasar karena bak akan bikin bikin tisu nempel kita pelan-pelan aja cuma di kayak di tepok-tepok gini aja nih Oke jadi itu adalah cara kalian bersihin derma roller pakai yang namanya alkohol dan gue selalu saranin untuk jaga kebersihan supaya kalian nggak infeksi kalian bersihin alat ini sebelum dan sesudah pemakaian jadi sebelumnya kalian semprot aja pakai alkohol dan setelahnya kalian semprot aja karena pakainya nggak banyak murah juga jadi untuk menjaga supaya lebih higienis karena ini akan langsung kena ke kulit kalian jadi mending kalian jaga kebersihan dari si dermanya Oke segini aja videonya jadi gua cuma mau share gimana caranya kalian untuk bersihin yang namanya derma roller untuk kalian yang bingung gimana sih disemprotnya harus dicelup atau gimana jadi cukup disemprot aja dan kalian lap-lap sedikit Oke videonya segini aja jangan lupa untuk like comment share dan subscribe kalian boleh juga anjurin gue harus bikin video apa di bawah sini gini aja gua kokobrewo pamit dulu ciao Monitor Bi servis Bi servis Bi servis Bi servis Terima kasih.